Intro Mie ayam merupakan salah satu makanan favorit bagi masyarakat Indonesia Ya harus diakui, mie ayam memang punya rasa yang sangat enak dan bikin ketagihan Bahkan mie ayam sering dijadikan pilihan menu makan siang jika seseorang sedang malas makan nasi Selain lezat, mie ayam juga mudah ditemukan Selalu ada gerobak mie ayam di setiap pelosok hingga tersaji di rumah makan besar Mie yang dipakai biasanya dibuat sendiri oleh para penjual mie ayam dari tepung terigu Mie tersebut diculup-culupkan ke air panas selama beberapa detik sebelum akhirnya ditiriskan dan dimasukkan ke dalam mangkuk dengan menggunakan minyak khusus mie ayam dan kecap Lalu sesuai namanya, mie ayam ini diberi topping berupa potongan daging ayam yang sudah dibumbui dengan bumbu coklat yang manis Selain itu, potongan daun sawi yang direbus hingga empuk juga jadi topping utama dari mie ayam Kemudian berkembang, saat ini ditemui juga topping bakso, pangsit, ceker, ataupun jamur Dengan tidak menggunakan banyak rempah layaknya khas masakan Indonesia lainnya Mie ayam ternyata memang bukan berasal 100% dari Indonesia Tapi turunan masakan Chinese yang sudah disesuaikan dengan selera dan lidah masyarakat Indonesia Mie ayam ini awalnya adalah bakmi, hidangan mie khas Tiongkok Selatan Khususnya daerah Fujian dan Guangdong Hidangan ini mulai masuk ke Indonesia karena banyaknya masyarakat asal China yang merantau dan menetap di Indonesia Di negara asalnya, daging yang digunakan untuk topping adalah daging babi Namun saat didakan ini mulai diperkenalkan di Indonesia, daging yang digunakan akhirnya diganti dengan daging ayam dengan semur kecap Meskipun berasal dari China, mie ayam ini selalu dikaitkan dengan Wonogiri, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah Bukan tanpa alasan, di daerah pesisir pantai selatan ini kamu bisa dengan mudah menemukan gerobak mie ayam di sepanjang jalan Ditambah lagi, cita rasa mie ayam Onogiri ini cukup khas dan lezat Rupanya rahasianya terletak pada racikan minyak ayam yang terbuat dari minyak sayur, jahe, ketumbar, lada, bang putih, dan kulit ayam Kini setiap daerah di Indonesia mempunyai variasi mie ayam yang berbeda-beda Misalnya mie ayam Jakarta pembuatannya menggunakan yami kecap asin dan yamin kecap manis Sehingga mie ayam Jakarta memiliki rasa yang lebih ringan, murih, dan asin Mie ayam juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap berupa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin Dimana daging ayam merupakan sumber protein tinggi, sedangkan kuah kaldu mengandung lemak yang baik bagi tubuh Sehingga terjangkau, mie ayam juga memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh